Bismillahirrahmanirrahim Untuk melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab ini Sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-15 bagian E Jadi pelajaran yang ke-15 ini kita bagi jadi beberapa bagian kemarin Ada 15A, 15B, 15C, 15D Sekarang kita masuk ke 15E Untuk antum yang belum menyimak pelajaran-pelajaran sebelumnya Silahkan disimak terlebih dahulu pelajaran yang ke-15 ini dari A, B, C, D Agar pembahasan kali ini bisa dipahami dengan baik Karena pelajaran yang ke-15 bagian E ini adalah lanjutan dari pembahasan di pertemuan sebelumnya di 15D Jadi sekarang kita di halaman 125 di latihan yang kedua Terakhir kita ambil itu latihan yang pertama Di pembahasan tentang Pembahasan kita adalah seputar kapan jawabu syarat itu harus menggunakan huruf F Sebelum kita lanjut ke sana Kita merojah kembali Kita flashback dulu ke belakang Apa yang dimaksud dengan jawabu syarat Jawabu syarat merupakan salah satu dari Tiga rukun penyusun uslub syartiyah Apa itu uslub syartiyah? Uslub syartiyah itu kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah Jika maka Jika begini maka begitu Nah kalimat yang seperti ini dalam bahasa Arab disebut dengan Al-uslub syartiyah Dan dalam Al-uslub syartiyah itu ada tiga rukun Yang pertama namanya adatus syarat Yang kedua namanya fi'lus syarat Yang ketiga jawabu syarat Misalkan kita ambil contoh disini Man koshyana falai saminna Barang siapa yang menipu kami Maka ia bukan bagian dari kami Nah disini kan ada kalimat jika dan maka Maka disini pasti ada tiga rukun tadi Yang pertama tadi rukunnya adalah adatus syarat Yaitu man Man ini namanya adatus syarat Kemudian goshyana itu fi'lus syaratnya Jikanya Jika begini Falai saminna Falai saminna Lai saminna itu adalah jawabu syaratnya Kita perhatikan disini Jawabu syaratnya ada huruf fa disitu Nah sekarang Pembahasan kita adalah Kapan jawabu syarat itu Harus menggunakan huruf fa Kapan juga gak usah menggunakan huruf fa Misalkan kalimat yang masyur ya Menjadda wajadda Ini gak ada fa nya Kenapa? Apa bedanya dengan ini? Ternyata Bahwasanya jawabu syarat itu harus menggunakan fa dalam beberapa kondisi ini saja Dua kondisi kita ambil di pertemuan 15C Kemudian sisanya sudah kita ambil di pertemuan 15D Jadi Yang sudah kita ambil disitu Bahwasanya Fi'lus syarat dan jawabu syarat Terutama jawabu syarat Itu harus menggunakan fa pada beberapa kondisi ini Yang pertama adalah Kalau dia berbentuk jumlah ismiah Nah penjelasannya silahkan nanti ulang video di pertemuan 15C Kemudian yang kedua Kapan harus pakai fa Kalau jawabu syarat itu berbentuk fi'l tolab Fi'l tolab itu ada tiga macam Fi'l amr atau fi'l nahi Atau dia istibham Konteks perintah, larangan, atau pertanyaan Kemudian Di pertemuan 15D Sudah kita ambil Ya kapan lagi Selain yang dua itu Kita harus menggunakan fa pada jawabu syarat Yang ketiga Aniyakuna fi'lan jamidan Kalau dia berbentuk fi'l jamid Apa itu fi'l jamid? Fi'l yang tidak ada mudore atau amr Jadi dia hanya punya satu bentuk saja Misalkan Ya madi saja Atau mudore saja Misalkan laisa Laisa ini namanya fi'l jamid dia Karena dia tidak ada mudore Laisa saja Lawannya adalah fi'l mutasarifan Fi'l mutasarif itu fi'l yang normal Ada pasrifan Ini ada haba Yadhabu Dan seterusnya Kemudian kapan lagi Harus pakai fa pada jawabu syarat Aniyaktarina bi'kod Kalau dia pakai kod Waman yuti'illah Hawa rasulahu Fa'kod Nah disitu Jawabu syaratnya adalah Kod Maksudnya dalam bentuk jawabu syarat saja Kalau selain dalam konteks jawabu syarat Misalkan Kod Sami'allahu Kau lallati Itu jadi luka Fi'zau jihah Nah disitu Tidak usah pakai fa' Karena disitu Konteksnya bukan konteks syarat Kemudian kapan lagi Harus pakai fa' Pada jawabu syarat Yaitu An-yaktarina bi'ma'an-nafi'ah Kalau dia berganding dengan Manafiah Contohnya pada kalimat Bagaimanapun kondisinya Saya tidak akan berbohong Nah disini Manafiah namanya Artinya tidak Tidak berbohong Nomor enam Ya penjelasannya Ini kita ringkas saja ya Pembahasan lengkapnya Silahkan nantum rujuk Ke video sebelumnya Di 15D Silahkan di search Di playlist Duru-sudu Gojiri 3 Kemudian yang keenam Kapan lagi Jawabu syarat itu Harus menggunakan fa' An-yaktarina bi'a' Lan Kalau dia Ada lannya Contohnya Manla bisal hariro Fiddunia Falan Yalbasahu Fil'akhirah Dan lan disitu Jawabu syaratnya adalah Yalbasahu Fil'akhirah Ya tapi karena ada lan Maka tambahkanlah fa' Disitu Falan Kemudian yang ketujuh Kapan lagi kita menggunakan fa' Pada jawabu syarat An-yaktarina bi'sin Kalau ada huruf sinnya Yang artinya akan Intusafir Fasausafir Ya kalau kamu safar Maka Saya akan Saya akan Ada kata akan disitu Akan itu dari sin itu ya Maka ditambahkan alfa di awalnya Kemudian yang kedelapan An-yaktarina bisawfa Sawfa dengan sin ini artinya sama Artinya sama-sama akan Sin untuk katun yang dekat Sawfa untuk yang jauh Kalau kalian takut akan kefakiran Maka Allah akan mencukupi kalian Minfad lihi dari Dari keutamaan dari Rezkinya Insya'ah jika Allah berkah Nah disitu ada kata Sawfa Jadi jawabu syaratnya adalah Yugni kumullah Jika begini Maka begitu Yugni kumullah Ini jawabu syaratnya Dan dia diawali oleh Sawfa Maka wajib Kita menambahkan fa' Di awalnya Kemudian yang sembilan Ya Kapan lagi kita menggunakan Fa Yaitu Kalau dia Yusoddaro Bika'an nama Kalau dia diawali oleh Ka'an nama Contohnya misalkan An-nahuman kotalan napsin Biberi napsin Au fa'sa din fil ardi Faka'an nama Kotalan na sejaminya Faka'an nama Jadi jawabu syaratnya adalah Kotalan na sejaminya Tapi karena dia diawali oleh Ka'an nama Maka kita tambahkan fa' Disitu Taib Itu dia Pembahasan kita Sembilan Mawadik Wajibnya Sembilan Tempat Sembilan posisi Wajibnya kita menambahkan fa' Pada jawabu Asyarat Kemudian ada penjelasan tambahan Disitu Catatan sedikit Layu jazamu jawabu syarat Ida kterona bilfa' Woyakunul i'rabuhina'idin Liljumlah Fayuqalu innaha Fimahalli jasmin Taib Jadi Jawabu syarat itu Kalau sudah dia Bergandeng dengan huruf fa' Maka dia tidak Dimajizumkan lagi Batal hukum Majizumnya Karena jawabu syarat itu Hukumnya jazam ya Termasuk kondisi Dimana harus Dijazamkan Tapi Kalau sudah dia bergandeng Dengan huruf fa' Maka tidak boleh Dijazam lagi Lantas bagaimana Iropnya Woyakunul i'rabuhina'idin Liljumlah Maka Iropnya Kalau sudah seperti itu Liljumlah Iropnya Jumlahnya kita Irop Misalkan Faka'an nama Kotalan nasa jami'an Yang kita irop adalah Kotalan nasa jami'an Kotala fi'il An-nasa Fi'il fa'il An-nasa Nafulun bih Jadi yang kita irop Kotalan nasa Maka kita katakan nanti Jumlatun Fi'liyatun Fi'mahalli jasmin Bukan majizum ya Kita katakan Fi'mahalli jasmin Taib Tapi belum kita ambil Irop disini Insya Allah Tiga orang sepatan yang lain Kita ambil Irop Tapi yang jelas Seperti itulah Irop ringkasnya Taib Kemudian Kita sudah ambil juga kemarin Latihan yang pertama Kita memasukkan Urfa Kepada jawabu syarat Pada kalimat-kalimat berikut Kalau dia wajib Menjadda wajadda Enggak wajib Berarti gak usah tambahkan Fa' Kemudian Do'amini al-furyal Fa'man yajidhu Wa yatini bihi Lahu usyruhu Disini kita tambahkan Fa'lahu usyruhu Kemarin Dan seterusnya Ini sudah kita jawab Silahkan dilihat Jawabannya di pertemuan Yang sebelumnya Di 15D Sekarang kita di Latihan yang kedua Apa perintahnya Ta'amal al-mithal Perhatikan contoh berikut ini Ada 9 Ada 8 Ada 8 contoh disini Ada 8 kalimat Yang kita diminta Untuk memperhatikannya Kemudian Kawin jumalan Ala girorihi Kemudian Bangunlah Atau buatlah Bentuklah Suatu kalimat Ala girorihi Yang sama dengan Contoh berikut ini Musta'inan Bil'ibarati Al-atiyah Musta'inan Dengan Berpegangan Atau dengan bantuan Kalimat berikut ini Ini bantuannya ya Man aroda'an yahruj Fal yahruj Man aroda'an yahruj Fal yahruj Ini bantuannya Baik Disini kita perhatikan Man Ya adalah Ada tuh syaratnya Kemudian Aroda'an yahruj Ini Ya Fi'lu syaratnya Kemudian Yahruj Itu jawabu Syaratnya Ya Kemudian Di tengah-tengahnya Ada fal Berarti ini yang kita tambahkan ya Kita tambahkan fal Ya Fa itu Ya Fa yang harus ditambahkan disini Kenapa ditambahkan Karena yahruj Ini konteksnya amr Bukannya dia Mudari Enggak Ini konteksnya amr Karena dia kemasukan lam Lamul amr Dan lamul amr itu Setelahnya harus Harus sukun Ya Dan lamul amr itu Masuknya ke Fi'il Mudari Maka kalimat yang kedua Nanti ini mudari Semua Ya'malu Yaqra'u Yadhabu Yas'aduni Ya'khudu Yajitahidu Yata'allamu Yahtarimuhum Ini film udari semua Maka bagaimana sekarang kita Menggabung dua kalimat ini Dengan menambahkan fal Di tengahnya Ya Maka gampang insyaAllah ya Tinggal tambahkan fal saja Man aroda'an yadukhulal jannata fal Gitu ya Baik Kita jawab sama-sama Baik Man aroda'an yadukhulal jannata Barang siapa yang hendak Masuk ke dalam surga Ya Maka Fal Kita makan fal Ya Kemudian Ya'mal Ini nulisnya gabung ya Fal Ya'mal Dan dia majesum Fal Ya'mal Amalan Salihan Jadi barang siapa yang hendak masuk ke dalam surga Maka hendaknya diberamal salih Kemudian yang kedua Man aroda'an ya'rifal akhbar Barang siapa yang ingin mengetahui berita-berita Ya Maka ditambahkan Fal Falaba Yakro As-suhufa Wayasmah Al-Ida'ada Maka hendaknya dia membaca Koran Dan mendengar berita Maka tinggal kita kopi Pas Tadi Disini Fal Yakro Ya Jadinya sukun ya Fal Yakro As-suhufa Wayasmah Ini matuf dia ya Dia ngikut Harukat Yakro Tadi Maka dia juga Yasma Jadi Al-Ida'ada Maburubi Kemudian Man aroda'an ya'rifal Fisofil awal Fis masjid Yadhabu Mubakiron Barang siapa yang ingin duduk Desa pertama di masjid Maka hendaknya dia datang Di awal waktu Baik Jadi Man aroda'an ya'rifal Fisofil awal Fis masjid Yadhabu Mubakiron Asal katanya Yadhabu ya Dia tambahkan Fal disini Kemudian kita Copy paste Jadinya Fal Yadhab Kalau urufnya bisa nyambung Kita sambung Jadinya Fal Yadhab Mubakiron Fal Yadhab Mubakiron Type Jadi Yang perlu diperhatikan disini adalah Yang kita kasih warna merah ini ya Fiil fiil mudore Yang termasukkan Fa Dan Lamu Al-Amr Type Type Man aroda'an yas'alani Su'alan Yas'aluni Ba'da'intiha'idder Sebarang siapa ingin bertanya Kepadaku Suatu pertanyaan Indahnya dia bertanya Kepadaku Setelah pelajaran selesai Type Jadi Ini fiilu syaratnya Kemudian kita tambahkan Fal Yang ambil Jawabu syaratnya Ya Yas'aluni Yas'aluni Kemasukan fal Jadinya fal Yas'alni Fal Yas'alni Fal Yas'alni Ba'da'intiha'idder Type Kemudian Yang kelima Man aroda'an yadhaba Ilal mustashfa Yahudhu Arakatan Minal mudiri Siapa yang ingin pergi ke Rumah Sakit Maka Hendaknya dia mengambil Kertas dari mudir Ya Kertas maksudnya Surat izin Dan yang semisalnya Ba'da'intiha'idder Man aroda'intiha'idder Kita ambil Fiilu syaratnya Kita tambahkan Fal Ya Kemudian kita ambil Jawabu Asyaratnya Ya Kemudian kita gabung Yang tadinya Ya'khudhu Sekarang karena Kemasukan fal Jadinya fal Fal Ya'khud Ya Fal Ya'khud Warokatan Minal mudiri Type Kemudian nomor 6 Man aroda'an yadja'ha Bitaqdirin Mumtazin Ya'jitah hidu Layla Nahara Karena siapa yang ingin lurus Mungkin sukses Ingin lurus Dengan nilai mumtaz Nilai yang bagus Ya'jitah hidu Makan dia Laila nahara Kata layla nahara ini Yang Soraf Ya'khud Dia Mabni Alal patri Jadi dia Al patri Seperti itu Layla nahara Kemudian Sobaha Masa'a Itu contohnya Taib Kita ambil Fiilu syaratnya Man aroda'an yadja'ha Kemudian Kita tambahkan Fal Masukkan jawab Syaratnya Yang tadinya Yajitah hidu Karena nyambung dengan fal Jadinya fal Fal Yajitah hid Ya'fal Yajitah hid Taib Kemudian nomor 7 Man aroda'an yafhamal islama Man aroda'an yafhamal islama Fahman jayidan Ya'ta'allamullogatal arabiyata Barang Siapa yang ingin memahami Islam Dengan pemahaman yang baik Yang bagus Maka hendaknya dia mempelajari Bahasa Arab Taib Kita ambil Fiilu syaratnya Oda Kemudian Tambahkan fal Ambil Jawabu syaratnya Kemudian Yang tadinya Ya'ta'allamu Kemasukan fal Jadinya Fal Yata'allam Lugatal arabiyat Taib Yang terakhir Nomor 8 Man aroda'an yafhtarimahun nasuh Yafhtarimuhum Barang siapa yang ingin Orang lain menghormatinya Bahkan hendaknya Dia menghormati orang lain Taib Kita ambil Fiilu syaratnya Ya'kemudian Ya' Kita Tambahkan Fal Ya' Kemudian Yang tadinya Ya'ta'rimuhum Masukkan fal Jadinya fal Ya'ta'rimuhum Fal Ya'ta'rimuhum Hum itu domir ya Jadi Ujung fiilnya Yang kita sukunkan Yaitu Ya'ta'rim Baik Tadi disini Fal Yaitu'l Yaitu'l Nah' Ini dia Jawaban dari latihan yang kedua Ya' Taib Yang butuh filenya Ya' Bisa hubungi nanti Ya' Minta di kolom komentar Atau di channel telegram Ya' Di channel telegram Nanti akan kita upload Ya' Bagi yang berminat File dari PDF ini Taib Ya' Itu dia Latihan yang kedua Taib Ini dia jawabannya Sekarang kita Lanjutkan ke latihan selanjutnya Kita kembali ke kitab Taib Ini berarti sudah kita jawab Sekarang kita masuk latihan yang ketiga Perintahnya adalah Aiyin Ada Tasyarti Wasyarta Wajawabahu Fikulli jumlatin Mimayati Tentukanlah Tunjuklah Mana ada Tasyarat Jadi yang pertama kita diminta adalah Untuk mencari Ada Tasyaratnya Kemudian Wasyarta Wajawabahu Kita minta juga Mencari Syarat Syarat disini Maksudnya Fi'lu syarat Disingkat dengan Syarat saja Wajawabahu Dan jawab Syaratnya Fikulli jumlatin Mimayati Pada setiap kalimat ini Ada Sebelas Contoh disini nanti Sebelas kalimat Kita diminta untuk mencari Tiga rukun Ustub syartiyah ini Ada Tasyarat Fiklus syarat Dan jawab Syarat Kemudian Kalau dia ada Tasyarat Kasih satu Garis Dan letakkan Dua garis Di bawah Fiklus syarat Kemudian Di bawah Jawabu syarat Itu tambahkan Dua Tiga garis Jadi untuk Membedakan Fiklus syarat Jawabu syarat Dengan adat Syaratnya Itu kasih garis Di bawahnya Ada satu garis Dua garis Tiga garis Kalau dia Jawabu syaratnya Ada Fanya Maka sebutkan Sebab Jadi selain kita diminta Untuk menentukan Mana ada Syarat Mana Jawabu syarat Kita juga diminta Untuk menyebutkan Kalau ada F di jawabu syaratnya Maka jelaskan Alasannya Kalau ada Kalau tidak ada Tidak usah Misalkan Nomor tiga Ada Di sini kan Jawabu syaratnya Huwa khairun lah Kenapa Kita pakai Pa di sini Sebutkan Alasannya Itu yang kita bahas Sama-sama sekarang Jadi Ini latihan Yang Ketiga Berarti ya Jadi kitabnya Untuk bisa buka Di halaman 126 Latihan yang pertama Atau kalimat yang pertama Tadi Wa man Yattaqillaha Yaja'allahu Makhraja Jumlahnya Adalah Suatab talak Ayat yang kedua Wa man Yattaqillaha Barang siapa Bertaqwa kepada Allah Maka Allah Akan jadikan Baginya jalan keluar Ada tuh syaratnya Disitu Adalah Man Kemudian Fi'lu syaratnya Adalah Yattaqi Asal katanya Yattaqi Begini ya Karena dia Majezum Fi'lu syaratnya Harus majezum Sebagaimana Jawabu syarat Maka dia Hasbu harfal Illah Jadinya Yattaqi Kemudian Jawabu syaratnya Adalah Yaja'al Yaja'al Ingat kedua-duanya Pasti majezum Yattaqi Sama yaja'al Majezum Tanda jazamnya Beda Yattaqi Hasbu harfal Illah Karena dia Fi'l motal Yaja'al Ini Dengan sukun Baik Man Yattaqi Jadi Man itu Ada tuh syarat Yattaqi Fi'lu syarat Majezum Dan jawabu syaratnya Yaja'al Majezum Juga Baik Kemudian Sebabnya Apa Sebab ini Maksudnya Kalau ada Fa'nya Tapi karena Yaja'al Disini kan Gak ada Fa'nya Yaja'al Disini Gak ada Fa'nya Berarti Gak usah Berarti Ini Ditosongkan Kemudian Yang kedua Inyakun Minkum Ishruna Sabiruna Yaglibu Mi'atayin Sotalan Fal Ayat 65 Iyakum Minkum Mi'atul Ishruna Sabirun Iyakum Minkum Kalau ada Dari kalian Ishruna Sabirun 20 orang Yang bersabar Yaglibu Mi'atayin Maka dia Bisa mengalahkan 200 orang Berarti 20 orang Mengalahkan 100 orang Berarti 1 orang Itu mengalahkan 10 Kalau mereka Bersabar Ada tuh syaratnya Disini adalah Syaratnya adalah In In itu ada Syarat Kemudian Fe'lu syaratnya Yakun Asal katanya Yakunu Begini ya Yakunu Wau kan Sukun Kemudian Nun juga Sukun Kalau kemasukan In Yang tadinya Yakunu Kemasukan In Harus Sukun Jadinya Sukun Ketemu Sukun Sukun Ketemu Sukun Maka Wau Harus dibuang Karena dia Yang Rupillah Jadilah In Yakun Ini asal katanya In Yakun Ini Velus syaratnya Kemudian Jawabu syaratnya Adalah Kata Ya gelibu Ya gelibu Jika begini Maka Ya gelibu Nah gitu dia Jika ada 20 yang bersabar Maka Jadi Pemahaman makna yang paling bagus disini Kalau kita bisa tahu maknanya Cepat kita tahu Mana Velus syarat Mana jawab syaratnya Baik Ya gelibu Ini pasti majizum Kalau Yakun tadi majizum Dengan Dengan Apa namanya Dengan Sukun Maka Ya gelibu Ini majizumnya Dengan Hasfun Nun Karena asal katanya Ya gelibuna Dia adalah Minal af'ali Al khamsah Al-f'al khamsah itu majizum dengan Hasfun Nun Baik Kemudian Sebabnya gak ada Kenapa gak ada Karena ya gelibu Disini Jawabu syaratnya Tidak menggunakan Fa di depannya Baik Kemudian Fa man tatawa'a khairan Fa hua khairun lah Fa man tatawa'a Ya Fa man Ya Barang siapa Yang tatawa'a Ya Berpuasa sunnah Fa hua khairun lah Maka itu baik baginya Baik Jadi Disitu Ada tuh syaratnya adalah Man Ya Man Kalau fa itu fa tambahan ya Jadi yang ada syaratnya Man Tatawa'a Ya Kemudian Tatawa'a Ya Itu Fielu Syaratnya Kemudian Jawabu syaratnya Adalah Ya Hua khairun Ya Hua khairun Ini setelah fa itu ya Setelah fa ini ada Hua khairun disitu Nah itulah jawabu syaratnya Hua khairun ini Fa nya gak masuk ya Fa itu tambahan Nah sekarang disini Ada sebabnya gak berarti Ada fa disitu kan Gue jelaskan sekarang Sebab kenapa Ditambahkan fa disini Karena dia jumlah Ismiah Karena dia jumlah Ismiah Dari mana Melihat jawaban ini Melihat jawaban ini Kembali ke kitab tadi ya Kembali ke kitab Di Halaman Sebelumnya Di Halaman 123 ya Ini Yang pertama Anyakuna Jumlahan ismiah Ini Karena dia jumlah ismiah Makanya dia Ditambahkan fa disitu Jadi Sebab itu Maksudnya ini Salah satu dari Yang sembilan ini Yang mana Masuknya gitu Sembilan bagian Silahkan Dilihat ke kitabnya ya Sambil disimak Dengan melihat ke kitabnya Jadi nanti bisa dijawab sendiri Yang mana Sebab Dari adanya fa disitu Selanjutkan Nah jadi Kenapa Dia ditambahkan fa disitu Karena dia adalah Jumlah ismiah Jumlah ismiah itu Berarti diawali dengan isim Hua itu kan Domir ya Domir itu adalah bagian dari isim Maka kita katakan Dia adalah jumlah ismiah Kemudian nomor empat Man adroka rokatan minas salah Fakut adroka salah Nah disitu Ada tuh syaratnya Man Ya Kemudian Ya Kemudian Apa namanya Jawabu syaratnya Filus syaratnya dulu Adroka Adroka Yang kemudian Yang kedua Adroka juga Ya filus syaratnya adroka Man adroka rokatan Siapa mendapati satu roka Dari shalat Maka sungguh Dia telah mendapati shalat Maka sungguh Ya disitu Kenapa dia Ya Kenapa dia Pakai fa disitu Fa kod Ya karena ada Kod Ya Karena jawabu syaratnya Diawali dengan Kod Kalau diawali dengan kod Maka tambahkan fa Kod Gitu ya Baik Nah kemudian Nomor empat Ya Men Hamala alaina As silaha Faleysa minna Ada tu syaratnya man Kemudian Filus syaratnya Hamala Kemudian Jawabu syaratnya Adalah Leysa Minna Ya Leysa Minna Taip Nah kenapa Dia disini Harus pakai fa Dikata leysanya Kenapa Harus jawabu syaratnya Pakai fa Ya karena Dia adalah Filun Jamit Ini adalah Fil Jamit Jadi Fil jamit itu Sudah kita jelaskan tadi Dia yang kita memiliki Mutuari atau Amar Nomor enam Man Kota laduna Malihi Fahwa syahid Tadi nomor lima artinya Sebarang siapa yang mengangkat kepada kami senjata Maka bukan bagian dari kami Hamala alaina silah Ini memerangi kami Bawa senjata Maksudnya memerangi kami Baik Nomor enam Man kotala duna malihi Fahwa syahid Barang siapa yang terbunuh Karena membeli hartanya Maka dia syahid Taip Disini Ada tuh syaratnya Man Kemudian Filu syaratnya Ya Ya Mangkutilah Ya Mangkutilah Yang terbunuh Duna malihi Fahwa syahid Kemudian Jawabu syaratnya adalah Hwa syahid Hwa syahid Disitu diawali oleh Oleh domir Ya Maka dia adalah Apa namanya Jawabu syaratnya Ya Jadi jawabu syaratnya disini Menggunakan Ya Menggunakan Bentuk jumlah ismiya Ya Karena Hwa itu adalah Domir Domir itu adalah isim Berarti sebabnya Kenapa ada fa nya disitu Karena dia jumlah Ismiya Nomor tujuh Man ato'ani Fahwat ato'allah Wa man asani Fahwat asallah Wa man yuti'il amir Fahwat ato'ani Wa man yasi'il amir Fahwat asani Barang siapa yang menta'atiku Maka sungguh Dia telah menta'ati Allah Barang siapa yang bermasihat Kepadaku Maka dia telah bermasihat Kepada Allah Barang siapa yang menta'ati Amir Pemimpin Maka dia telah menta'atiku Barang siapa yang Bermasihat kepada Al-Amir Maka dia telah Bermasihat Kepadaku Ada tuh syaratnya disitu Ada beberapa Itu man Man Pengulangan Berapa kaliman itu Semuanya itu adalah Ada tuh syarat Taip Kemudian Fi'lu syaratnya Yang pertama Ato'ani Ato'ani Man ato'ani Yang kedua Man asani Man asani Dan yang ketiga Man yute Man yute Perhatikan man yute Ini Yang ini Man yute ini Asal katanya adalah Yuti Ya'u Begini Ya Yuti Ya'u Kemasukan man Karena man disitu Man syartiyah Mastub syarat Makanya sejazam kan Berarti ayahnya sukun Nah sukun ketemu sukun sekarang Maka Ianya dihapus Sama seperti yakun tadi ini ya Jadilah yute Kemudian Al-Amir ini aliflam Maka dibacanya Yute'i Ya Karena sukun ketemu sukun Jadinya dikeserokan Waman yute'il amir Gitu jadi Asal katanya adalah Waman yute'u Gitu ya Taip Kemudian Waman yute'u Kemudian Fihil syarat selanjutnya adalah Yaksi Ya'u 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 Waman yaksi Asal katanya adalah Ya'u Begini Karena dia majizum Dan dia Fihil mu'tal Yang berakhir Huruf ilah Maka huruf ilah Setiapus Jadinya Ya'u Baik Kemudian Jawabu syaratnya Kita lihat satu-satu Man ato'ani Faqod Ato'Allah Jadi Qod Ato'Allah Qod Ato'Allah Berarti sudah ketahuan sebabnya disitu apa ya Sebabnya kenapa dia Pakai fa disitu Ya' Karena ada Qod Kemudian Ya'u Faqod Asal Ini juga sama Qod Asal Ya'u Qod Asal Kemudian Waman yute'u amir Faqod Ato'ani Sama juga Qod Ato'ani Ya'u Kemudian Ya'u 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 Qod Asal Qod Asal Baik Jadi Man ato'ani Faqod Ato'Allah Man asal Faqod Asal Ya Jadi ini semua sama Man Ya Uruf ininya Adalah Man semua Ada tuh syaratnya Baik Lantas Kenapa Atau apa penyebabnya Kenapa Kepada Fadi Kata Fakod Ato'Allah Fakod Asal Fakod Asal Fakod Asal Ya'u Ya'u Karena adanya Kod itu Ya'u Jadi adanya Kod inilah Yang menyebabkan Ya'u Dia Menggunakan Fadi Jawabu syaratnya Taip Itu dia alasannya Nah nomor 8 Yang menyebabkan Man akalamin hadis Syajarati Fala Yakrob Nah Bang siapa yang makan Dari pohon ini Maksudnya Ya'al basal Itu bawang-bawangan Bang siapa yang makan Bawang-bawangan Maka jangan mendekati kami Maksudnya jangan mendekat Ke masjid dulu Ya'u Tunggu baunya hilang Karena bau itu Mengganggu orang-orang Nah disini Adat syaratnya Adat syaratnya adalah Man Kemudian Fi'il syaratnya adalah Akala Ya'u Kemudian Ya'u Apa namanya Jawabu syaratnya La Yakrobuna Ya'u La Yakrobuna Ya'u Kemudian ada Fa disitu Kenapa ditambahkan Fa Karena dia termasuk Fi'il Talab Ya'u Mesti ingat apa itu Fi'il talab Ya'u Fi'il talab itu Adalah Salah satu dari Tiga fi'il Amr Nahi Atau Ya'u Atau istifaham Disini dia Amr Apa nahi ya Karena la itu Artinya larangan Fi'il talab Yang berbentuk nahi La ya Jangan Jangan mendekati kami Maka itu fi'il nahi Artinya larangan Mengkana yuminu billahi Wal yumin akhir Fal yakul khairan Au liasmun Taib Ada tuh syaratnya Man Ya'u Kemudian Fi'il syaratnya Kana Kana yuminu Ya'u Kemudian Jawabu syaratnya Adalah Yakul Ya'u Li'akul Ya'u Li'akulu Asal katanya ya Asal katanya Li'akulu Tapi karena sukun Ketemu sukun Ya'u Diapus Jadinya Li'akul Kemudian Kemasukan Fa' Jadinya Fa'li'akul Ya'u Kenapa ada Fa' di situ Kenapa Pas kita tambahkan Fa' Ya'u Karena itu Sama tadi Karena dia Berbentuk Fi'il Fi'il Tolabi Ya'u Karena dia Fi'il Tolab Ya'u Karena dia Fi'il Tolab Nah Di sini Bentuknya Amr Amr Dia perintah Ya'u 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 Katakanlah Baru saya beriman Kepada Allah Dan hari akhir Maka Andanya Dia Mengatakan Khairan Satu kebaikan Awliasmun Atau dia diam Nomor 10 Manro'a Kemudian Jawab Jawab Syaratnya Afwan Man tadi Ada Syaratnya Kemudian Filus Syaratnya Ro'a Kemudian Jawab Syaratnya Li'yugayir Li'yugayiruhu Li'yugayiruhu Fa'il Lam Tastati Fabilisani Kemudian Yang selanjutnya Ada In Di situ Kemudian Filus Syaratnya Ya'stati Misal Katanya Di sini Ya'stati Oh Begini Tapi Kan Nama Zoom Dia Itu Harus Dihapus Jadinya Ya'stati Filam Yastati Fa'il Lisan Nihi Fa'il Lisan Nihi Bi Lisan Nihi Bi Lisan Nihi Baik Kemudian Ya Ada Lagi Fa'il Lami Yastati Fa'il Bikol Bihi Nah Masih Ada Satu Lagi In Juga Sama Kemudian Yastati Juga Sama Ya' Filus Syaratnya Sama Sama Yastati Kemudian Jawab Syaratnya Adalah Bikol Bihi Baik Kenapa Di sini Fa'il Yuga Yirhu Pake Fa' Ya' Karena Dia Adalah Fi'il Fi'il Tolab Ya' Fi'il Tolab Di situ Karena Perintah Ya' Yuga Yirhu Fi'il Tolab Bentuk Amr Perintah Kemudian Fa'bil Sanihi Ya' Di sini Pake Fa' Juga Kenapa Ya' Karena dia Juga Fi'il Tolab Karena Takdirnya Adalah Fali'u Yirhu Bilisanihi Itu Salkatanya Ya' Jadi Dia Di sini Pake Fa' Ya' Kenapa Ya' Karena Takdirnya Adalah Fi'il Tolab Juga Takdir Takdir itu artinya apa Takdir itu artinya ada satu kata atau kalimat yang terhapus Tapi kita pahami secara Secara makna Jadi secara makna dia ada Ya' Katanya ketika Anda mengatakan Fa'il lam tas tati fa'bilisanihi Artinya Fa'il lam tas tati fa'il yirhu bilisanihi Kalau kalian tidak mampu Tidak mampu apa? Merubahnya Ya' Kalau tidak mampu Maka rubahlah Kan ada kalimat Maka rubahlah Berarti itu yang menjadi jawabu syaratnya Maka rubahlah Maka rubahlah Itu ya Falyugoyirhu Jadi Hadis ini lengkapnya kita baca begini Manro'a minkumungkaron Falyugoyirhu Bi'adih Fa'il lam tas tati Falyugoyirhu Bilisanih Fa'il lam yastati Falyugoyirhu Bikolbih Gitu bacanya ya Dan namanya takdir Berarti sama Berarti Yastati Falyukolbih Ini juga Kenapa pakai fa'il Karena dia fi'il Tolap takdirnya Yubayirhu Kemudian yang terakhir Syiir dari Al-Muta Nabi Orang-orang yang Barang siapa yang memiliki mulut yang pahit dan selalu sakit Maksudnya lidahnya selalu sakit Dengki hasad Yajidmuran bihil ma'azulala Maka bahkan Air yang tawar pun akan terasa pahit olehnya Taip Di sini Adatus syaratnya adalah Man Kemudian fi'il syaratnya adalah Yaku Man Yaku Asal kata Yaku ini Nanti ada pembahasanya di kitab ya Adalah Yakunu Ini sudah saya jelaskan tadi ini Asal katanya adalah Yakunu Kemudian Ketika Sebagai fi'il syarat Maka otomatis Nun ini harus sukun Ya Begini Sukun ketemu sukun Tidak mungkin Akhirnya dihapuslah Waw ini Dihapus Waw ini Jadinya Yakun Faman Yakun Itu salah katanya Tapi Nun ini juga boleh dihapus Istikhfafan Untuk meringankan penyebutan Ya Kan di ayat Ustaz Mariam Walam Aku Bagia Boleh Seperti itu Walam Yakuminal Walam Nakuminal Musollin Masalah Kabupi Sakor Kolu Lam Nakuminal Musollin Boleh Ini esal katanya Yakunu Dicarikamus Begini bentuknya Dicarikamuknya Dicarikamuknya Di zoom Habis sukun Dan Apakah Ada Fak disini Tidak ada Yajut Murron Tidak ada Fak disitu Kenapa tidak ada Fak Karena dia bukan termasuk Sembilan Kondisi Yang mengharuskan Adanya Fak Berarti Tidak pakai Ini dia Jawabannya Dari Lantihan Yang ketiga Halaman 126 Yang 9 Soal Untuk Menentukan Mana ada Syarat Velo Syarat Jawab Syarat Dan Apa Sebabnya Kalau Seandainya Ada Pak Pada Jawab Syarat Bagi yang ingin File Jawaban Ini Nanti Kita Bisa Komen Di Tulis di Komen Komentar Atau Hubungi kita Bia Telegram Telegram Atau Lewat Whatsapp Itu dia Pembahasan Kita Kali ini Kita Kembali Ke Kitab Sedikit Berarti Sudah Kita Selesai Menjawab Itu Disini Ada Penjelasan Sedikit Yaku Itu Bersadari Kata Yakun Jadi Boleh Dihapus Nun Pada Kata Yakun Tadi Bisa Juga Takun Itu Dihapus Taku Akun Menjadi Aku Akun Menjadi Naku Kalau Dia Dalam Kondisi Maj Kalau Tiba-tiba Dihapus Itu Pembahasan Kita Pertemuan Kali ini Lumayan Panjang Karena Kita Tadi Merojah Dulu Pertemuan Dari Yang Sebelumnya Karena Sudah Lama Sekali Kita Tidak Melanjutkan Maka Butuh Berjah Kembali Insyaallah Pada Kesempatan Selanjutnya Kita Akan Lanjutkan Latihan Yang Keempat Untuk Membuat Masih Pembahasan Tentang Pembahasan Bersyarat Setelah Setelah Baru Kita Akan Masuk Pembahasan Baru Yaitu Tentang Kam Al-Khabariyah Hukum Hukum Apa Dan Contoh Contohnya Itu Insyaallah Akan Kita Ambil Di Pertemuan Selanjutnya Semoga Allah Memudahkan Lusan Kita Semua Allah Ta'ala Alam Wa'ala Nabi Muhammadin Wa'ala Alihi Wa'ala Sallam Wa'akhir Da'wana Alhamdulillah Rabbil Alam